Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua kembali lagi bersama saya Adi Suterdi jadi dalam kesempatan video pada siang hari ini disini saya akan mereview lagi tanaman kacang panjang yang sudah saya tanam tempoh hari dan tanaman kacang panjang ini sudah memasuki usia 30 hari setelah saya tanam baik, jadi dalam kesempatan video kali ini disini saya sedang melakukan perambatan tunas-tunas tanaman kacang panjang ini kepada lanjaran contohnya seperti ini bisa kita saksikan teman-teman nah ini adalah contoh sulur yang tidak bisa naik dengan sendirinya dan sulur ini harus kita bantu agar sulur-sulur ini bisa merambat ke lanjaran yang sudah kita sediakan nah seperti itu kita bisa bantu seperti ini memang disini situasinya ribet ya teman-teman jadi kita harus dengan rajin merambatkan sulur-sulur kacang panjang ini satu demi satu nah ini contohnya seperti ini dia tidak naik jadi harus kita bantu kita lilitkan ke benang yang sudah kita pasang nah seperti itu kita lilitkan seperti itu teman-teman dan pada kesempatan kesempatan usia tanaman kacang panjang ini sudah memasuki usia 30 hari setelah tanam disini saya baru satu kali melakukan pemupukan susulan menggunakan pupuk NPK mutiara disini saya menggunakan awal 2,5 kg per 200 liter air atau satu drum sudah begitu lebat daunnya teman-teman disini saya dibantu oleh orang tua saya alhamdulillah perkembangannya cukup cepat baru 30 hari setelah tanam tetapi tanaman kacang panjang ini sudah ada yang mengeluarkan bunga dan bisa kita lihat teman-teman di depan saya ini ini adalah contoh bakal buah atau bunga yang dihasilkan disini sudah keluar jadi teman-teman sebisa mungkin apabila tanaman kacang panjang ini sudah memasuki fase generatif yaitu fase pembungaan jadi disini kita tidak boleh telat untuk melakukan penyemprotan sebisa mungkin kita harus melakukan penyemprotan 3 hari sekali mengingat ya teman-teman karena tanaman kacang panjang ini apabila sudah tumbuh keluarnya bunga itu kalau misalnya kita tidak melakukan penyemprotan secara rutin nanti ulatnya itu akan sangat banyak teman-teman kalau kacang panjang ini jadi nanti apabila ulat sudah masuk ke dalam bunga kacang panjang tersebut maka nanti kita akan sangat sulit untuk melakukan pengendaliannya jadi bisa dipastikan kalau misalnya sudah terserang ulat itu nanti bunga itu akan bisa terjadi kerontokan yang sangat parah begitu teman-teman baik teman-teman cukup sekian mungkin hanya video ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini jangan lupa like komen share dan subscribe apabila kalian suka dengan video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya baik selamat siang salam petani muda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati